Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku sebangsa dan setara air Welcome back Masih bersama dengan gue disini Donny Pryahi Dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik Ngobrolin komik Oke teman-teman jadi hari ini gue akan nge-review sebuah komik lagi Nah kita akan review komik yang mana ini teman-teman ya Kita akan review yang Kita review yang ini Jadi udah banyak yang request gue pengen langsung di-review Ini Kingdom Come Jadi seperti apa komiknya yuk langsung kita lihat saja Oke kita buka dulu dari plastiknya Nah seperti ini dia komiknya Jadi ini dikarang oleh Mark Waite Dengan ilustrasi oleh sang legenda Alec Rose Buat teman-teman yang mengikuti dunia perkomik Kan pasti tau lah yang namanya Alec Rose ya Sang legenda yang gambarnya ilustrasinya ini bener-bener luar biasa banget Karena apa nanti kita bakal cek ya Gambarnya itu seperti apa teman-teman Dan ini adalah versi TPB Jadi ini langsung tamat sekali tamat kayak gini Ini tuh kalau gue gak salah halamannya tuh 300an halaman Hampir 400 kayak gitu lah teman-teman ya Dan untuk Kingdom Come ini sendiri dia udah banyak banget ya versinya ya Karena laku banget teman-teman Ini dari zaman dulu ya komik ini Nah jadi kalau gue lihat disini di bagian depan ini komiknya sebenarnya tahun 1996 nih teman-teman Komiknya nih udah lama banget Tapi ini versi yang udah berapa kali di Apa namanya cetak ulang ya Saking lakunya Dan info aja ya Kingdom Come ini udah berapa kali ya dirilis ya Ada yang versi single issue Ada yang versi TPB TPB-nya pun udah berapa kali di cetak ulang ya Cover yang warna hijau Terus ada yang absolute-nya Absolute itu yang versi hardcover Yang versi bagusnya Versi premium-nya gitu lah ya Terus ada yang versi ini Saking melegendanya Saking lakunya Komik Kingdom Come ini ya Dan dia juga pemenang Eisner & Harvey Award Jadi ini tuh kayak penghargaan untuk komik atau buku Kayak gitu teman-teman ya Nah Junji itu juga pernah menang tuh Yang komik yang pemenang Eisner Howard itu ya Award itu Kingdom Come ini juga pernah rilis versi Indonesia Dikeluarin sama MNC Ya gue juga gak punya tuh Itu dulu gue liat di Gramedia ya Gue gak tau gak beli waktu itu Ada 4 volume ya Kalau kalian cari juga ini kayaknya bakal susah sih yang versi Indonesia Karena ini Serus ini inceran kolektor banget Biasanya kalau kolektor komik Amrik Kingdom Come ini Walaupun di beberapa kali dicetak ulang Beli terus mereka Nah kita buka ya untuk komik pertama Nah untuk komik Amrik ini Seperti biasa ya Dia kertasnya udah bagus banget lah Pakai kertas art paper semua teman-teman Nah seperti ini gambarnya ya Jadi memang kertasnya art paper semua Ini yang bikin dia sebenarnya Lebih mahal dari komik Jepang Atau manga kayak gitu Nah ini Dan dia juga full color teman-teman Beda sama komik manga ya Mingga kan hitam putih Dia full color seperti ini Nah ini Dan ini adalah artnya Si Alec Rose ya Jadi dia tuh kayak Jadi tipe-tipenya itu Tipe-tipe yang Gambar manusia yang kayak beneran Kayak gitu teman-teman Dan dia gambarnya tuh kayak lukisan Jadi itu yang bikin Seger Liat di matanya gitu teman-teman Kalian bakal dimanjakan banget sama Kualitas dari ilustrasinya Si Alec Rose tuh Wow ini keren-keren banget sih Oke gue akan menjelaskan sedikit Tentang ceritanya Jadi gue gak bakal spoiler ya Jadi ini inti ceritanya aja ya Jadi ceritanya tuh Para superhero Justice League itu Memutuskan untuk Pensiun Karena ada suatu hal Gitu ya Dimana Waktu itu Si Joker itu Dibunuh Sama superhero lain Yang namanya Magok Nah ini namanya Magok nih Nah Jadi Superman itu Dia gak ngebunuh si Joker Jadi kayak Ya cuma ditangkep doang Terus dikeluarin Dilepasin Kayak gitu lah intinya kan Jadi manusia itu berharap Punya superhero yang Jauh lebih Lebih apa Lebih kejam kayak gitu lah Yang intinya tuh yang Yang bisa ngebunuh kayak gitu lah Nah jadi kan orang-orang tuh Lebih support sama superhero Superhero yang lama Akhirnya si Superman ini Ya ngalah kayak gitu Dan memutuskan untuk pensiun Teman-teman Diikuti juga Sama superhero Superhero Justice League yang lain Ternyata pada akhir-akhirnya Para superhero ini Karena musuh-musuhnya itu Udah pada Gak ada lagi kan ya Jadi mereka tuh sekarang Pada adu-adu Ilmu Adu-ilmu Kanuragan kayak gitu Adu apa Kesaktian kayak gitulah Adu jurus-jurus kayak gitulah Untuk memperlihatkan siapa sih Masuknya superhero yang Lebih baik kayak Kayak gitu lah intinya Di dunia itu ya Dan mereka juga Kalau ada penjahat Mereka tuh Ibaratnya Nggak Nggak mikirin Resikonya gitu Jadi manusia-manusianya itu Dibiarin aja Hancur-hancuran Terus mereka nggak mikirin Manusia-manusia di sekitarnya Malu hidup sekitarnya Mereka nggak mikirin tuh temen-temen Jadi kalau seandainya ada Villain Jadi mereka bertarung itu ya Sesukanya Kayak gitu temen-temen Akhirnya karena Gerah juga ya Si Wonder Woman Akhirnya Mencari si Superman Dan ketemulah sama si Superman Dan dia menjelaskan Keadaan di dunia itu Udah kacau balau Temen-temen ya Karena superhero-superhero ini Pada egois-egois semua Temen-temen Dan akhirnya Superman Akhirnya dia memutuskan Untuk tidak jadi pensiun Dan kembali Menjadi superhero gitu Superman itu Akhirnya menentang Dan bertarung dengan Kelompok Daripada superhero-superhero Yang baru Kayak gitu temen-temen Nah jadi seperti apa Kelanjutannya Buat temen-temen yang penasaran Temen-temen bisa beli ya Komiknya Jadi seperti ini Temen-temen bisa lihat gambarnya Wih Nih si Superman-nya tuh Gambarnya bener-bener Bagus banget tuh ya Tuh Dan disini ceritanya Cukup kompleks Gue bilang kompleks Tapi nggak kompleks-kompleks banget ya Dan untuk ceritanya sendiri Juga syarat akan Banyak lah politik-politiknya Dan yang gue kurang suka disini adalah Dia banyak narasi ya Lebih banyak narasi Daripada Kayak apa Obrolan-obrolannya gitu Ciri khas komik-komik Amerika lah Penggunaan kata-kata Bahasa Inggrisnya juga Berat banget temen-temen ini Jadi gue agak lama gitu bacanya Tapi ceritanya bagus banget kok disini kok Gue suka banget sih Nah untuk yang versi yang gue beli ini tuh Ada extra page-nya Jadi extra page-nya ini Hampir setengah Iya hampir setengah kayaknya Setengah atau seperempat kayak gitu lah Yang berisi tentang Kayak sketsa-sketsa Kayak wawancara-wawancara Nah kalian bisa lihat Ini sketsa awalnya Dari si Alec Ross ya Wonder Woman Green Lantern Jadi Green Lanternya udah tua Jadi superhero disini tuh Udah pada tua semua ya temen-temen ya Karena dia udah pada pensiun semua kan Kecuali si Superman Superman sama Wonder Woman Wonder Woman juga kan dia abadi ya Jadi Nggak pernah Nggak bisa tua kayak gitu Tornadonya Tornadonya cuma kayak angin Kayak gitu temen-temen Ini ada superhero-superhero Baru juga ya Kayak gitu The Batman Nah ini Batman-nya ini Nah Batman kayak gini Ini Doctor Strange Eh Doctor Fate ya Ada Lightning Obsidian Green Lantern Ini Red Robin tuh Ini The Flash Extra komiknya gue lumayan suka juga sih Ternyata gambar-gambar sebelum dia jadi komik itu kayak gini temen-temen ya Di pensil-pensil kayak gitu Terus di bagian sini ada kayak Keys to the Kingdom Come Ada anotasi guide-nya di bagian sini Nah Ini cukup banyak sih ya Ininya Galeri Nah ini ada galeri juga Jadi paket komplit sih Ada sketsa Ada cerita Terus di sini juga ada Kayak galerinya tuh Galerinya bagus banget temen-temen tuh Ini bener-bener bagus banget sih Kingdom Come tuh Galerinya Wow Ini layak banget sih Nah ini nih Nah ini adalah gambar legendarisnya Kingdom Come ya Tuh Ini Batman Eh Superman tuh Ini bener-bener paket komplit sih yang ini Gue suka banget Tuh Nah buat temen-temen yang penasaran ya Gue beli di mana? Ini gue beli di Tokopedia Namanya di seller langgaran gue Planet Comic Buat temen-temen yang penasaran Langsung aja Cek di Tokopedia-nya Oke Oke temen-temen Jadi sekian review gue hari ini Kingdom Come Yang versi paling barunya ya Yang ada extra page-nya ya Semoga bisa menjadikan referensi Buat temen-temen yang pengen Ngoleksi komik ini Dan untuk akhir kata Gue undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Tada